Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan review gelas Starbucks yang berkolabasi dengan Herschel ya. Jadi ini gelas Starbucksnya ini ukurannya ini 355 ml ya. Oke, jadi harganya ini sekitar 600 ribuan ya. Anda bisa beli di kontor Starbucks di Jakarta juga ada jual ya. Oke, jadi ini gelasnya sekarang ini ada tulisannya The Fines Quality The Herschel Supply to Co-brain Brandmark. Jadi ini desainnya by Herschel ya. Damoknya ini dibuat oleh ini, MIR ya. Jadi desain oleh ini, oleh Herschel ya. Jadi ini ada desainer ya. Jadi dia mau desain gelas ini. Untuk Starbucks. Keren. Ini bagian atasnya. Di sini dia ada seal-nya ya, ada karet-nya. Dan ini dia ada stainless, bahannya dari stainless. Di sini dia ada tulisannya. cuci dulu sebelum dipakai. Jadi kelas ini dibuat oleh MIR. Dan didesain oleh Herschel. dan dijual oleh Starbucks. Ini tampak bawahnya. Nah, terusan Starbucksnya. 355 ml. Gak bisa dimasukin ke dalam microwave ya. Jadi hand-mose only. Ini dia made in China. Keren banget sih detailnya nih. Detailnya gitu bisa lihat ya. Keren banget yang ini. Ini warna hijau. Dan di sini ada logo Starbucksnya. Di sini ada desainernya. Jadi dia buat macam-macam ya. Ada buat tas, ada buat cangkir, ada buat muk. Macam-macam. Di sini ada tulisannya. Di sini. People Planet Coffee. Di sini ada tulisannya ya. Jadi full stainless ya. Tadi sini stainless juga ya. Oke guys. Semoga hari video dari kami. Mengenai gelas atau cangkir Starbucks. Yang bekerja sama dengan Herschel. Semoga informasi berguna dan bermanfaat buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini, please tag dan komen. Jika anda ingin tanya seputar gelas atau wakil. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you guys.